Halo Sobatmaners, jumpa lagi dengan Chris P. Crypto disini Semoga dimana pun kalian berada, kalian berada di dalam kondisinya baik-baik aja Dan sehat selalu Ya, hari ini udah 31 Agustus Kita udah di penghujung bulan Agustus Yang mana berarti September Bulan depan, jadi sepatah besok nih Kita tinggal menghitung hari Hingga si Ethereum Merch Atau tidak bisa demanding lagi Jadi video kali ini gue untuk pesan-pesan Untuk orang-orang yang sobat-sobatmaners Yang masih akan menjadi calon miners Dan juga ini untuk pesan-pesan pemula seperti gue Yang belum ada satu tahun mining Gue sih baru 9 bulan ya Sebenernya sebentar lagi nih satu tahunnya Tapi apa boleh kata Ternyata Ethereum-nya bakal merge Ya, bakal post Jadi untuk para calon-calon miners Di luar sana yang mungkin Masih nonton video-video gue yang Lalu-lalu Yang bikin mining Terus masih ada aja Yang komen Atau yang tanya ke gue Penghasilan miningnya per bulan berapa Dalam segi rupiah Ataupun dari segi Ethereum Di sini gue bisa bilang Lu semua gak usah pikirin itu lagi Jadi Di sini tinggal menghitung hari aja Ethereum akan merge Jadi daripada kalian mikirin Sehari Atau dapat berapa Kalian kalkulasiin Resiko kalian Dengan Barang yang akan dibuat gitu Jadi kan kayak Video-video gue ya Part one part two Soal Cara bikin mining Kan gue ada bilang Itu sekitar 50 jutaan Ya Yang bikinnya kayak gue ini 6600 XT Dan 2060 regular itu Paling setidaknya minimal Ada 50 jutaan Ya 50 juta less plus Jadi Coba dihitung Apakah cocok nih Apa Nilai investasinya Untuk bikin mining rig Atau mungkin kalian Pilih investasinya ke tempat lain Gak ada masalah juga Lalu Untuk pikirin Ethereum nya berapa Ini berapa Mungkin sekarang Lebih pikirinnya tuh Kayak ke coin lainnya Jadi kan sekarang tuh Oksi coin lain Seperti 4 video Yang gue udah bahas Kayak Ethereum Classic Raven Ergo Plux Itu kan Udah salah satu Contoh-contoh coin Yang bisa di Mining Ya jadi Mungkin Kalau misalnya kalian mau bikin Mining rig Sama kayak gue Ya 4 coin itu Bisa dijadikan Patokan Kayak Apakah perhitungannya Pas nih Buat kalian Sebulan Dapatnya sekian Atau Setelah satu tahun Pendapatannya sekian Terus Juga Kalian mesti lihat Apakah coin itu Memiliki Perkembangan Pertumbuhan Untuk calon-calon Miners nih Lebih dipikirin Ke arah Sebelah sananya Profitnya Coba dibelakangin dulu Karena Untuk Profit Berarti kan Kalian harus BEP dulu ya Break even coin dulu Untuk Sekedar ngebalikin Nilai Mining rig Yang udah kalian buat Kalau kalian udah Balikin nilai itu Baru kalian bisa dibilang Disitu ada Cuannya gitu Baru disitu ada Profitnya Mungkin Mulai dari satu VGA dulu ya Biar Coba-coba Apakah dilihat Apakah Adalah waktu 2-3 bulan Menghasilkan Atau enggak Karena Coin-coin Yang akan bisa Dimining nanti Itu nilainya tuh Nggak akan langsung Sekejap Dalam waktu Satu tahun Satu tahun Nilainya akan setara Dengan nilai Ethereum gitu Yang nilainya udah Sampai Seribu dolar Seribu dolar Lebih gitu loh Ini paling Kalau misalnya Kayak sekedar Ethereum klasik Juga baru Berapa ratus dolar Kalau misalnya Kalian bahkan Kalau misalnya Kita ngomongin Raven Ngomongin Ergo Atau Flux Itu nilainya Bahkan baru Satu dolar Bahkan kalau Raven bahkan Belum sampai Ke satu dolar 0,1 Dollar nya belum Dia masih 0,03 Jadi coba Dipikirin ke arah sana Jadi apakah Nilai investasi Cocok nih Buat kalian Apakah Mining rig Itu untuk kalian Karena Balik lagi ya Seperti yang Gue bilang juga Di banyak video Gue bilang Mining rig Itu gak Untuk semua orang Jadi Mempelajarinya Belajarnya Itu pun Dalam proses ya Jadi mungkin Kalian udah belajar Di luar Begitu kalian bikin Ternyata Kalian tuh Gak cuma tinggal Rebahan Ditinggal kemana-mana Terserah kalian Tapi ternyata kan Kalian harus belajar lagi ya Sobat miners Gue jujur aja Gue banyak belajar Dari main rig Lalu Untuk Pemula-pemula Miners nih Yang kayak gue Mungkin miningnya Belum ada 1 tahun Kita boleh Mulai pikirin Dari Hari ini ya Apa nih Yang akan next Kita mining Dan Penentunya tuh Ada Macem-macem ya Kayak ada Whattomain.com Ada 2cryptocall Atau misalnya Kalian Merasa Kalian punya 2 rig Kayak gue Kalian mau Sebelah sono Mining Maining Maining coin flux Misalnya Sebelah sini Main Maining rig lagi Maining raven Boleh juga Gak ada masalah Sambil sekalian Dicoba-coba kan Yang mana yang lebih Dirasa Menguntungkan Gitu loh Gimana Dimana tuh Dibandingin sama listriknya tuh Oh Lebih Cuan si raven Atau lebih Cuan si 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 flux Atau lebih Atau gue Udahlah Gue gara-gara Overclocknya Sama ethereum klasik Gue ethereum klasik Bisa juga Boleh Gak ada masalah Itu pun Semua sama-sama aja Yang penting kita disini Saling berbagi pendapatnya Di kolom komentar ya Jadi kita bikin Sebuah komunitas lah Di kolom komentar Kita saling berbagi pendapat Berbagi pengalaman Obrol aja Gak apa-apa Gue kalau misalnya Obrolannya Belum pernah gue bahas Sebelumnya pun Akan Pasti gue bales Komentarnya Tapi kalau misalnya Belum sebelumnya udah gue bahas Gue pernah bahas Di beberapa video Pasti gue langsung kasih Link-link video Yang udah gue buat Ataupun kadang gue kasih link Youtube lain ya Biar kalian bisa langsung nonton Tuh apa Nah terus Harusnya hari ini Gue sebenarnya Masih ada pikiran Untuk bahas Satu koin lagi ya Yaitu Antara Vero Dan juga Neopsa Tapi Kalau gue liat-liat lagi Baik Vero Ataupun Neopsa Ini kayak Vero sebenarnya Koin bagus sih Ya gue gak bisa ngomong Karena Vero itu juga Sebenarnya masuk ke dalam Pilihan gue Di what to mine Dan ada di 2 Crypto Cal Kayak Vero tuh masuk Itu nomor Top 5 lah ya Top 5 gue Vero juga Sebenarnya bisa Di mining Tapi Sebenarnya gue jujur aja Gue gak gitu tertarik Sama Project Vero Ya Dari sekedar Outmapnya Dari Pembuatannya Gue gak tau Kalau di masa depan Nanti bakal gue Mining Koin Vero Tapi untuk saat ini Gue gak tertarik Jadi gue sama sekali Gue gak melakukan Reset terhadap Vero Jadi gue udah Sebenarnya sih gue udah Melakukan reset Kayak udah separoh gitu Udah separoh jalan Tapi semakin gue baca Semakin gue liat reviewnya Semakin gue liat Roadmapnya Terus gue liat Websitenya Gue gak Dikonvince gitu Menurut gue Gue gak yakin Gue mau Spend waktu gue disitu Gue mau Lebih baik ke Koin-koin yang masih Terdevelop Agak jauh Jadi disini juga Kenapa gue Reset Ethereum Classic Karena Ethereum Classic itu Seperti Gampang aja Kalau misalnya kita Mau pindah ke Ethereum Dari Ethereum Ke Ethereum Classic Padahal Sebenarnya Kalau dilihat Dari sisi developmentnya Ethereum Classic Kayak udah mentok Gak ngeliat gitu Dia akan Lebih jauh dari ini Jadi Kalaupun Gue akan mining Disini pilihan gue Cuma bakal ada Tiga berarti Antara Reven Flux Sama Ergo Nah tapi Untuk sejauh ini ya Sampai gue bikin video ini Di akhir Agustus ini Gue udah memutuskan Gue akan Mining Reven Sampai nanti Mungkin tanggal 6 Jadi kan Si Vitalik Buter ini Udah Kasih kabar ya Dia di Twitter Si Twitternya Ethereum Gue udah kasih kabar Kalau misalnya memang Merch itu akan terjadi Di tanggal 15 Tanggal 15 Atau tanggal 12 September Ya antara tanggal Pokoknya dia bikin Rechen antara 10 Sampai 15 Tetapi Orang-orang disuruh siap-siap Dari 6 September Karena Untuk 6 September ini Lebih ke untuk Beberapa developer-developer Yang menggunakan Smart contractnya Si Ethereum Seperti OpenSea Maker Gitu-gitu ya Debs-debs yang menggunakan Smart contractnya Ethereum Disuruh siap-siap Untuk Mempersiap Berpindah ke Proof of Stake gitu Jadi udah harus Smart contractnya Harus udah baru lagi Gitu loh Nah sedangkan Untuk kita miners Ya Dengan warning seperti itu Dengan peringatan seperti itu Ya kita juga di Gue rasa Menurut gue Itu kita juga harus Udah siap-siap ya Dari tanggal 6 Kita Bagi yang belum Tarik Dari pool nih Penghasilan Ethereumnya Misalnya Belum ada yang Satu bulan Penghasilan Ethereumnya Tapi Belum mau narik Ya tarik lah ya Peringatan lah Ini tarik sebelum tanggal 10 September Dan coba aja Merchnya itu kapan terjadi Jadi Ya mungkin Kalau kondisinya gue ya Sebelum tanggal 10 itu Mungkin gue bakal Matiin rig dulu Sebentar Sampai Sampai Merchnya terjadi Jadi gak ada Listrik yang terbuang Untuk Menurut gue Bikin Merch Eh untuk Ethereum ya Yang udah berpindah Kecuali Tiba-tiba ada sebuah Kejadian gitu Yang bikin Si Ethereum Ceritanya gak jadi Merch ya Baru nyalain lagi ya Jadi Disini juga Masih Timbang-timbang Tapi sejauh ini Sampai tanggal 31 ini Gue memilih Raven untuk Masuk ke dalam Yang kayak gue Positif Sekitar 80-90% Gue akan Mining Raven Nah jadi Boleh nih Sobat-sobat Miners Yang pemula Kayak gue Atau sobat Miners Yang udah Lebih Senior lagi Yang udah Sampai 2-3 tahun Kalian Sobat-sobat Pada Main 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 Atau nomor 2 lu gitu ya Bahkan nomor 1 nih Sejak gue cek ini ya Jadi kan tadinya nomor 1 nya Ethereum nih Sekarang begitu dicek Itu neoksa gitu loh yang nomor 1 Dan itu cukup membawa kecurigaan ya Jadi sesuatu yang belum mateng gue riset Gue gak bakal bagi ke kalian ya Jadi gue mendingan riset dulu mateng-mateng dulu Kalau misalnya memang sudah waktunya Gue akan kasih tau ke kalian Tapi kalau misalnya belum Gue mendingan gak usah ngobong dulu Jadi kita boleh sama-sama riset lah Disini Jadi untuk sobat-sobat miners Empat video gue kebelakang Kalau misalnya ada yang kalian ambil Gue thank you banget Ya berarti ada setidaknya Berguna lah riset yang gue lakukan Secara pribadi Karena pada dasarnya gue sendiri juga melakukan riset Dari tempat orang lain Dari Youtube Dari artikel Dari Google Dari temen-temen gue Jadi gue banyak nanya Gue banyak baca juga Banyak nonton juga Makanya setiap Di setiap video coin gue Gue selalu link Narasumber gue di bawahnya Jadi bisa langsung kalian semua Baca atau Lihat aja gitu disitu Narasumber gue dari mana aja Kecuali ya dari temen gue Kalau dari temen gue kan gak bisa gue Taruh disitu linknya Nah Paling gitu aja ya Sobat miners Ya untuk calon miners Kalian melakukan perhitungannya Sekarang udah harus di luar ETH Ya harus di luar Ethereum Misalnya kalian keluar 50 juta Ya kalian coba di coin lain Apakah worth it Keluar 50 juta Untuk memainin coin ini Dan kalau misalnya strategi kalian Adalah hodl Gue rasa Apapun Coin yang akan kalian mining Itu Sama Oke lah Sama aja semuanya Karena kalau misalnya kalian hodl Berarti kan kalian Nilai value-nya ya Yang kalian pegang bukan Sekedar nilainya di atas charge Tapi kalau misalnya kalian itu Strateginya yang Menjual setiap bulan Mungkin Mungkin kalau misalnya kalian cek Di waktu main Beberapa coin yang Udah gue bahas Itu kayak Dengan nilai sekarang ya Dengan nilai dolar yang sekarang Per 31 Agustus ini Mungkin Kurang menarik ya Dapet 3 juta Per bulan mungkin Kurang menarik Jadi Biasanya kan orang-orang mungkin Maunya yang kayak gila-gilaan Gitu dapetnya 6 juta 9 juta Gitu ya Jadi Mungkin kalian timbang-timbang dulu aja Kalau misalnya kalian gak mining Gak belum mulai mining pun Gak ada masalah ya Menurut gue Karena Mining itu Ada teknologi yang baru banget Ya buat kita Sekali lagi gue ngomong Di video ini Mining itu gak akan Pergi dalam waktu 5 tahun Gitu ya Kayak 5 tahun setelah ini Mining udah selesai Gitu Gak akan ada yang mining Mining itu cuma sementara Menurut gue gak ya Menurut gue mining itu Bakal masih sangat panjang Karena Ada teknologi yang kita Backup ya Semacam smart contractnya Algoritmnya Jadi Kalian lakukan riset aja Yang panjang Yang banyak dulu Riset yang banyak Terus Dicoba-coba aja dulu Mungkin coba dari 1 VGA Mungkin coba dari 2 VGA Dari situlah Baru kalian bisa merasakan Keseruannya Keseruannya Yang kayaknya Tadinya Jirai ya Kalau tadi gue masuk Gara-gara profit Mungkin sekarang gue udah kayak Rasanya jadi kayak hobi Gitu loh Makanya Ini Sampingan gue Dan Kita tunggu-tinggal Tunggu waktu aja Kedepannya Jadi kalau kalian Yang bingung-bingung Ya mungkin ini Sekedar pesan Untuk yang bingung-bingung ya Jadi oke Sampai disini dulu Kalau kalian suka Sama channel gue Bila di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Dan Komentar di bawah nih Koin-koin apa aja Yang mau kalian Mining ya Mungkin kalau bingung-bingung Kita bisa Bahas di bawahnya Bareng-bareng Sobat-sobat miners yang lain Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye miners